Pagi yang cerah Assalamualaikum Buat teman-teman pasukan Bilagilo Seperti biasa Kalau udah duduk kayak gini ya Kita berbagi tips lagi buat pasukan Bilagilo Senang rasanya bisa berjumpa kalian lagi Buat kalian sehat-sehat selalu ya Kita enggak panjang lebar sih Dalam video ini kita hanya menjelaskan saja Beberapa tahap tahu untuk awal Buat teman-teman yang mau belajar burung kenari Biar tidak langsung jeglek Bahasanya langsung jeglek Dan mati kalau kita setting burung kenari itu Dari bawah Jadi enggak usah buru-buru langsung kita Setting dari Tingginya dalam arti langsung ke Pakan kenceng atau extra food yang kenceng Teman-teman subscribe dulu sama like Nanti kita bahas oke Kita santai ya ngobrol santai wajah Nggak usah Buat panik nur Sebenarnya kalau kita set burung kenari itu mudah Tuh kayak di depan Mas Dikadis Tuh kayak di depan Mas Dikadis Itu ada burung posisi habis mabung Udah kacar kayak gitu Walaupun belum begitu dar Lalu bunyi lagi Volume nya udah mulai bagus 50% Itu John Cena Next time kita buat video juga ya Sebenarnya kalau teman-teman belajar awal Yang perlu dipahami itu dari sisi lain materinya ya Itu jelas Kalau itu jelas Materi yang didapat itu seperti apa itu harus Harus bener-bener Fail yang dimainkan Jadi ya kita nyolok Jadi kita harus bener-bener Mengamati itu Pakai hati dari dalem Jadi Oh itu materinya kayak gini Istilah panjangnya itu Durasinya seperti ini Terus Vokalnya seperti ini Irama lagu yang dibawakan seperti ini Terus pendukung gayanya seperti ini Itu udah jelas dulu Kalau kita sudah jelas kayak gitu Udah paham di posisi itu Baru kita masuk setnya yang kita bahas ini Ketika kita baru belajar bareng-bareng Ini anggap aja mas Dika juga belajar Gak ada istilah burung kenari Kita bermain di lomba burung kenari Suhu atau pakar gak ada Semua itu sama rata Sama rata kita sejajar Kalau orang yang menangkapnya dia lebih senior Saya rasa anda perlu belajar burung kenari lagi Karena di metode burung kenari gak ada yang senior Ataupun junior Semua sama rata Nanti kita balik ke topiknya Ketika kita baru belajar awal Seperti mas Dika kayak gini juga Langkah yang perlu kita amati ya Tak sebut tadi satu materi Kalau sudah jelas baru kita masuk setnya Oh iya burung baru kita dapat Langkah awal itu kita gak usah buru-buru Bawa kegantangan Atau latper itu gak usah dulu Jadi kita amati dulu beberapa hari di rumah Jedara peti kayak di rumah kayak apa Karena gini loh ketika kita Mantau burung itu walaupun Dipantau itu indah Belum tentu sampai rumah itu indah Ingat kenari itu beda tangan beda rasa loh Jadi belum tentu indah loh Jadi kita harus pelajari duduk di rumah Amati dia Pergerakannya Wah Kayak ngamati Apa ya Seseorang Ngamati pergerakannya Oh iya Dia mandinya seperti ini Dia mintanya sore atau pagi Atau dia mintanya sendiri atau bareng-bareng Oh cepat di atas atau di bawah Itu teman-teman kalau belajar kenari Harus dibahami dulu yang hariannya Jadi gak usah buru-buru dibawa kegantangan Kalau buru-buru kegantangan Hasilnya gak akan baik Justru kurang maksimal Ada yang bantah gini Dapet Langsung digas Langsung juara Bangga gitu Kalau gak bangga Karena kestabilan burung kenari itu bukan dari prestasinya Dalam arti Ya memang tidak dibungkiri itu juga Mencakup poin tertinggi Tapi Penampilan yang terpenting Di atas gantangannya Baik latper, latpres dan sebagainya Sampai event pun Dia stabil Jangan salah dulu Stabil itu bukan diukur dari Misalkan durasi ke durasinya itu sekian terus Gak ada Gak ada sejarahnya kenari itu Misalkan dia punya durasi satu menit terus Dia membawakan satu menit terus Gak ada Napasnya bisa putus Setahu saya pengalaman Mas Dika Walaupun dia durasinya satu menit Kadang bawakan satu menit sekali Sisanya 30 detik 30 detik 30 detik 40 detik Itu doang Ataupun Satu menit dua kali sisanya 20 detik 20 detik Lalu satu menit bisa stabil Sampai akhir Yaitu bunyi lima kali juara loh Notabene latberan kitbel Durasinya berapa menit Misalkan doakan itu Nah itu dari segi penampilannya Kalau kita masuk dalam topik lagi Kita belajar awal itu ya Pahami untuk hariannya itu tadi kita sebut Terus Extra foodingnya kita amati lebih dalam lagi lor Jadi extra fooding itu sangat menentukan juga untuk penampilan dia Di gantangan Oh burung on gak ya Kita kasih extra fooding ini bagaimana ya Itu perlu teman-teman juga Amati Jangan sewana-wana burung sudah on Terus kita ngasih extra foodingnya juga Sekarang ada di Pengennya lebih ekstra sama ini Padahal dikasih itu belum tentu dia ekstra Malah dia gak bunyi bisa Itu Padahal di rumah udah enak Dibawa ke gantang Enggak dikasih extra fooding Enggak jalan Ada ya mudah-mudahan Ada juga yang tanpa extra fooding jalan Ada juga Karena hariannya dia sudah main extra fooding Nah itu Teman-teman harus amati Dan harus jeli Jadi jeli Sering-sering otak atik Kita belajar kenari Awal itu sering-sering otak atik Berani eksperimen Jadi jangan takut gagal Karena ketika kita eksperimen itu Berhasil Kepuasan sendiri Yang sering Mas Dika Tekankan disini Bermain kenari Itu jangan beli yang udah mau ikar Tapi bahan Seperti yang Mas Dika Kita sebarikan buat teman-teman Mau disini koncer Mas Dika bilangnya apa-apa Karena Mas Dika enggak pernah Yang istilahnya Burung itu harus Jadi enggak pernah Minimal disini Kita bikinnya itu setengah jadi Nanti ada PR lagi di Tempat membeli Misal tingkat jam terbang Dilatihnya Misalkan kurang extra fooding Kencaknya Mesti pembelian apel dan sebagainya Itu tadi untuk hariannya Extra fooding perlu diamati teman-teman Terus ketika kita dapat burung baru Itu juga perlu Tidak usah terburu-buru Tidak usah terburu-buru Tidak usah langsung Kasuk apa Jangan dulu Kita set dari bawah dulu Misalkan burung kita Pembawahannya udah Rapet dulu Kita tidak usah apa-apa In dulu Kita hanya kasih sayuran aja Sawi putih Atau sawi sendok Tentukan saja Kalau bedanya enak tapi kurang rapet Ketemu lawan di rumah ya Kita ngabelakan kelihatan Oh ketemu lawan Dia kurang rapet Tapi ketika sendiri dia rapet Oh iya pakai sayur Sawi sendok dulu Misalkan kayak gitu Terus kasih jagung aja Nanti di lapangan Jadi tidak usah dari rumah Takut itu kencangan Pakannya tetap biasa Misalkan Ampibi Jadi dari bawah dulu Set itu Kita belajar burung Nanti itu tidak usah terburu-buru Langsung Di atas tidak usah Nah ketika Satu sesi itu Kita coba burung belum nyaman Kita sesi kedua Coba lagi Coba lagi Yang tadinya sesi awal kita senggang Satu Plong Atau istilah dalam bahasa Indonesia Kenari itu Rapet kita Awal itu tidak main rapet Alias sendiri Aduh pojok tiang Yang sesi kedua dicobalah Di track Track gak usah mulut langsung di tengah Yang penting depannya ada Atau sampingnya ada Track dulu satu Itu jadi gak usah terburu-buru Walaupun notabene burung kita aman Kita juga harus Tahu dulu posisi burung itu Karena burung bahan Dan burung baru Perdana dicoba Perlu jam terbang Lebih banyak lagi Jadi sabar dulu Pelan-pelan Nah Biasanya ketika Mas Dika Ngelateh kayak gitu Sekarang dilateh Misalkan ini hari Jumat dilateh Besok hari Sabtu itu Mas Dika Lateh lagi Apa bermaksud untuk Ngedor burung itu tidak Mas Dika Yang kedua kalinya tak latih Dua hari bertutuh itu Mengecek fisik dia Fisik dia Bagus gak Kelihatan Kendornya burung di atas itu Rapetnya Nanti kelihatan Kemarin kita naik dua kali Sekarang kita naik dua kali lagi Di hari Cedah satu hari itu Dan extra fooding Dan semua makanannya Polanya masih sama Tanpa perubahan Dia akan terlihat Misalkan dia kok Tambah malah enak gitu Oh berarti Dia mintanya Harinya itu Amin satu Dipanasi dulu Istilahnya Buang birahi Kalau bahasanya Teman-teman itu Gitu Beda lagi kalau mainnya nanti Dia kurang rapet Oh berarti dia gak mau Di Amin satu Bisa jadi nanti Misalkan tarung di hari minggu Teman-teman bisa dibuang Di hari kamis Gitu Itu untuk sistem Pembuangan Burung kenari Atau pembuangan birahi burung kenari Sebenarnya kalau Birahi dibuang itu Itu kontroversi sih lor Tapi setahu saya Pengalaman mas Dika itu Enggak perlu juga sih itu Itu sama aja ketika kita Buang birahi di rumah Bedanya Kalau digantai Tuhan ketemu lawan Otomatis dia tarung Tapi kalau di rumah kan Ketemu setiap hari mandinya Sering ketemu Uplightnya sering ketemu Mungkin kan Daya faktornya kan Kurang otot Tapi kan ini buang birahi Yang namanya buang birahi kan Bukan disetting Tapi Kita bawa ala kadarnya di lapangan Biar dia Stabilnya Ada terus Dalam arti Kebugaran tubuhnya Ada terus Setahu kayak gitu Tapi faktanya Di lapangan Misalkan hari Minggu tarung Hari Sabtu dibawa Dan rata-rata Disetting Sama saja Itu kan cari amplop Terus Next time Tadi kan hari Jumat ya Terus hari Sabtu Terus minggunya Kita libur dulu Libur kita Cari hari Selasa atau Rabu Itu kita gas lagi Jadi sebelum Satu minggu itu Kita empat kali Penggantangan Itu untuk awal Biasanya Mas Dika Itu kayak gitu bahan Nanti ngetes segalanya Yang pertama tidak track Atau tidak rapat Atau tidak tempel Di hari kedua Mulai tempel Di hari ketiga Mulai tempel lagi Di hari keempat Baru main tengah Nanti ketauan Jenjangnya itu ketauan Enggak usah langsung Ujuk-ujuk kita tempel Tengah Ujuk-ujuk kita langsung Carikan warna gelap Enggak usah Burung itu ada masanya Dalam arti Dia tahu Oh kapan dia tarung Kapan dia ndak Itu jadi Enggak usah kita Terburu-buru Oh langsung Main seperti itu Enggak usah ngikutin Yang ada Dalam arti yang sudah Cara pelatihan yang lain Kita pakai Feeling kita saja Hati kita saja Pelatih burung itu Terus Apabila Semua itu Sudah dijalani Dan masih kurang nyaman Balik lagi Berani ngotak-ngotak yang Mas Dika bilang di depan tadi Jangan takut Burung kita nanti Kita enggak jadi Jangan takut Burung kita nanti Semakin bidahi Misalkan dari awal Yang tidak bidahi jadi bidahi Terus jangan takut Burung kita jadi Enggak bunyi Jangan takut Semua itu Ada masanya Sekali lagi Ini pengalaman Mas Dika Dan baru-baru saja Juga saya alami Untuk anak didik Mas Dika Dalam arti Bukan anak didik ya Satu tim gitu Dia baru belajar Burung kenari baru Dan aplikasinya itu Pakai aplikasi Mas Dika Dan Mas Dika juga Sarankan dengan yang baik-baik Yang jelek-jelek Baik-baik Belajar dari awal dulu Kita senggang Udah Satu minggu ini Dia udah berani Ngetek Ngetek Yang awalnya burungnya itu Kalau di senggang Gila Tapi dia sering Plak 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 Lemban itu loh Woncat sekali dua kali itu Dan akhirnya Bisa sekarang Apa yang jepit PRnya sekarang Tinggal hanya bikin jeda rapat Karena lembannya sudah hilang Itu burung dari Yang tak sebutkan tadi Itu sekarang Beliau masuk tim kita juga Nah Misalkan lagi nanti Kalau burung itu Belum nemu kita pakai set rendah Ya kita akan naik lagi Yang tak bilang tadi Berani eksperimen Oh iya Dicoba pakai apel Apel ini tidak ada aja Di lapangan Baru datang Habis di ler itu Burung di ablak Dibuka krodong ya Dilar di ablak itu Sendiri dulu Enak 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 Baru dikasih apel Boleh di charge Atau sendiri Itu metode masing-masing pelatih ya Karena pelatih itu tahu Burung harus di apaan itu pasti tahu Dan yang sok jadi guru Pinter ya banyak Terus kalau pakan saya sarankan yang rendah Tidak mas dikasarankan untuk pakan yang tinggi Usahakan bermain kenari itu Kita pakai cari pakan yang paling rendah Nah yang tinggi itu di apanya Extra foodingnya Kalau extra fooding itu Enggak begitu cepat Cepat dalam arti naiknya Jadi tahap Tapi kalau pakan itu begitu cepat Dan ilangnya itu lama lor Kalau pakan itu Bisa dua minggu bisa sampai satu bulan Dan bisa ngancing juga Harus hati-hati di situ Kenapa mas Dika sentil ini Karena mas Dika produsi pakan Jadi tahu posisi itu Kan gitu Kalau extra fooding itu Sekali kita makan ini Terus jadi bidahi Mungkin nanti Enggak sampai satu minggu Dia akan drop Karena dia tidak makan itu lagi Tapi kalau pakan kan dia makan terus Nah itu perlu diperhatikan Dan saya sarankan Kita pakai extra fooding yang rendah ya Itu hanya saran mas Dika Tapi itu balik lagi ke teman-teman Karena yang mengaplikasikan teman-teman Misalkan saya ini gede mas Dika Itu kan harus pakan tinggi Enggak tentu Semua di rumah mas Dika itu Pakannya rendah semua Pakanan bibi semua Justru extra foodingnya Kita yang tinggi Kalau bahasa di Boya Ligini Ini bahasa yang beredar Aku melu-melu mas Dika Nah eset kenceng Padahal kita enggak kenceng Kencengnya cuma di extra fooding Kalau pakan kita tetap rendah Pakai tetap ambibi Kita enggak berani pakai pakan kenceng Atau nota beri kita pakai gold coin Kita sebut brand yang lain juga Selain dua produk itu mas Dika enggak pernah pakai Hanya di extra fooding Kalau extra fooding Burung gede mas Dika itu memang ekstrim Hamain 1 sudah kita set pakai telur Telur-telur ayam Terus pakai brokoli di hari hamain 2 Nanti hari hanya kita pakai apel sama jagung Memang ekstrim Itu kalau yang tidak punya birahi Dalam arti dia gercapnya kurang Bunyinya kurang Baru kita set kenceng Dia baru Doll Tuh Jadi gitu tadi ya lor Untuk belajar kenari itu Jangan terbulu-bulu Dan jangan terpaku pada satu mentor Mentor itu perlu Buat melatih kita Dalam arti Kita sebutkan di depan tadi Tidak bermaksud menggurui Tidak ada senior dan tidak ada junior Dalam arti mentor itu Ataupun Atasan kita Atau apalah penyebutan teman-teman Itu dianggap sejajar Dan jangan yang bisa bermain kenari Itu menganggap dirinya seorang senior Tidak bagus Kita anggap semua itu sama rata Oke Itu tadi aplikasi mas Dika Kalo kita Berawal dari Belajar belum kenari Untuk awal pertama kali itu Beberapa macam opsi tadi Yang tak sebutkan di depan Teman-teman pelajari Dan mudah-mudahan Teman-teman juga bisa Itu semua Karena Kalo kita tidak Belajar dari sekarang Mau kapan kan gitu Dan kalo kita tidak Berani eksperimen Terus kapan kita mau Melangkah lebih gede Lebih besar kan gitu Pahami sekali lagi Mas Dika ulangi Sebelum tutupan Satu Materi harus jelas Jangan tanya Si A si B Matep mantep Ati Ya Matep mantep Ati Kalau menurut kita itu bagus Ambil Dan tidak meninggalkan Isi dompetnya Itu wajib ya Jangan sekiranya Kita berani Membayar atau Beli Terus kita lupa segalanya Dalam hati Tengok yang ke kanan Itu diambil Tengok yang ke kiri Itu diambil Jangan Matep mantep ati Karena yang menjalani kalian Jangan ada kata istilah Di belakang Nanti jadi gelap Aku ambil dari sana Kok koyong ini Jangan Karena itu udah keputusan kalian Jadi kalian harus bener-bener menerima keputusan Satu itu materi Kedua Setnya harian harus dipahami Dari mandinya Dari extra foodinya Dari pakanya Dan sebagainya Yang Mas Dika depan tadi sudah jabarkan Oke Terus yang terakhir yaitu pelatihan Itu tadi cara pelatihan Mas Dika Dan teman-teman Gak usah nyontoh seperti Mas Dika Bisa aja Hanya mengaplikasikan seminggu sekali Seminggu dua kali Atau seminggu tiga kali Atau bahkan dua minggu sekali Kalau sudah fake enak Baru dibawa Itu juga boleh Karena notabene Kita juga jual beli Kita juga dituntut Harus perfect Kita dituntut Harus cari yang bener-bener bagus Di antara yang bagus Jadi kita harus main seperti itu Karena menjalan itu tidak mudah Gitu Terus Pesan-pesan yang terakhir Jangan putus asa Ketika kita Bawa kegantangan Sudah nabrak Terus kita putus asa Naik cuma sekali toh Belum tentu nanti sesi kedua itu gak jalan Bisa saja jalan Yaitu putus asanya tetap diilangin Jadi semangatnya maju Putus asanya Mundur Dalam arti Ojong Lokru Gitu Gitu ya lor ya Next time kita pelajari lebih Dalam lagi Tentang seputar burung kenari Pokoknya kita bahas seputar burung kenari Mudah-mudahan teman-teman Kena dan tetap semangat Jumpa lagi di next video Jangan lupa Tetap subscribe dan like Dan share video-video kita Karena dengan cara itu Kita hanya bisa semangat Oke Salam pasukan kira-kira Terima kasih